Intro Nama makanan yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di teliga Anda Ya keripik pisang namanya Memiliki rasa yang asin, pedas, manis Nah di batu putih kota Pitung ada keripik pisang rasa unik yaitu rasa abon ikan tuna Anda penasaran berikut liputannya Namanya camu-camu Makanan ini ke Sulawesi Utara atau kata lain keripik pisang sepatu atau yang akrab dikenal dengan pisang kepok Jika umumnya keripik pisang yang banyak dijual di daerah lain dengan rasa asin, pedas, ataupun manis Namun di tangan ETA pemilik usaha Ramanta Kitchen asal batu putih memberikan inovasi dengan sentuhan rasa abon ikan tuna Proses pembuatannya hanya membutuhkan bahan baku pisang sepatu, gula, ikan tuna yang sudah jadi abon Pertama, kupas terlebih dahulu pisangnya Lalu dibentuk tipis-tipis dengan menggunakan alat pengiris pisang tradisional Kemudian irisan pisang direndam di dalam larutan air gula selama 3 menit Lalu selanjutnya, langsung digorek Untuk ikan tunanya sudah tersedia dalam bentuk abon lalu dicampur atau disyake dengan keripik pisang yang sudah digoreng tadi Harganya pun cukup murah pemirsa Yakni 15.000 rupiah untuk rasa abon tuna Tidak hanya rasa abon tuna Keripik pisang ini pun memiliki rasa lain Ada barbeku, jagung bakar, balado, dan juga original Udah beli keripik pisang Rasa apa? Rasa abon tuna Suka sekali itu? Iya Selama aja beli-beli ini? Iya Berapa tadi hari itu? 15.000 Eta memulai usahanya sejak tahun 2019 Dia pun berjuang untuk bisa bertahan di tengah pandemi Dengan mempekerjakan 5 karyawan yang juga para tetangganya Saat ini kita coba bangkit lagi Di tengah pandemi COVID-19 Dan sekarang ini jumlah karyawan saya sudah 5 orang Dan berasal dari seputaran tempat kami tinggal Selain secara online Eta juga menjual produknya kesualaian dan juga toko oleh-oleh Omset yang didapat pun mencapai hingga 15 juta rupiah setiap bulannya Dari Pitung, Sulawesi Utara Francine Darungo iNews, Peloporkan